Intro Oh my god Yo what's up my bro Apa kabar semuanya Jadi kali ini Gue bakal mau mereview PUBG Mobile Metro Royale Ini adalah salah satu mode dari PUBG Mobile Yang bergenre extraction bro Sama seperti arena breakout yang biasa gue mainin Gokil banget gak sih Oke langsung aja kita pilih modenya Langsung kita pilih Metro Royale bro Wow dari tampilannya ini bro Itu ada monster Emang ada monster nih bro nanti ya Ada boss-boss yang mengerikan Dan ada zombie Wah Lobbynya pun dibedain guys Kita tuh udah kayak masuk ke game lain gak sih Tapi ini sama-sama PUBG Wah gokil banget sih PUBG Mobile ya guys ya Oke langsung aja kita buka loadout Disini kita bisa atur-atur Senjata equipment kita Mabro ya Kita pilih Ini bener-bener harus manual ya Kita harus bawa peluru Dari lobby Bawa healing Atur gear sebaik mungkin Wah pokoknya kalian harus atur-atur dari sini ya Gak kayak seperti PUBG Mobile yang mode klasik Yang kita harus ngelut pas di dalam game gitu Kita harus bawa sendiri ya Terus disini juga ada black market juga Mabro kita bisa jual beli ya Wah gokil sih Kita bisa memperkaya diri kita Mabro ya Seperti yang kalian tahu ya Game extraction itu kan Kebanyakan ya Mainnya ya Ngelut Perang ya Dan pulang dalam keadaan selamat lah Intinya ya sih ya Tujuannya itu Oke Dan kita harus memperkaya diri juga ya kan Karena disini kan Pakai uang bro Uang di dalam game ya maksudnya Dan kita lihat gear-gearnya Gue mau lihat sih Wah ada thermal juga bro Wah gokil banget ya Mantep cuy Ya mungkin nanti ya Bisa kita review kali ya nanti Disini ada talent Coba Oh talent ini nih Kita bisa meningkatkan kemampuan kita ya Oke Seiring berjalannya waktu Mungkin kita bisa nambahin Talent-talent ini guys Dan apalagi sih Gue mau coba-coba dulu Mabro Oke Disini ada map guys Ini adalah pilihan map Yang ada di Metro Royal ya Mabro Ada Old Blockade Zone Misty Port Frontline Arctic Base Dan disini ada mode spesial Zombie Uprising Wah ini ngerisih Ini ngerisih Dan rewardnya itu kelihatan ya guys ya Tuh rewardnya tuh Kalian bisa lihat Rewardnya wah Mantep sekali Dan kalau misalnya Kalian membutuhkan lootingan banyak ya Disini tuh ada Kayak mode-mode gitu loh guys ya Disini ada basic sama advance Gampangnya gini Kalau basic itu mode normalnya Jadi lootingannya itu Bakal drop biasa aja gitu ya Tapi lo kalau misalnya Pilih advance Ini tuh ada Minimum masuknya tuh Loadoutnya tuh Harus Rp150.000 nih Misalnya masuk ke Old Blockade Zone Mabro ya Tapi nanti lootingannya Kemungkinan Bakal lebih banyak Dan bagus-bagus gitu loh Ya jadi ini lo Toto yang akan gue pake Nanti Mabro buat main Diantara gue pake M4 Nah Nah Ini kita bisa atur juga Attachmentnya Di awal game ini ya Dan gue bawa panci Bawa helm level 3 Face level 3 Backpack level 3 Dan jangan lupa Backpacknya tuh diisi Sama perlengkapan Healing Peluru Jangan sampai gak ke bawah ya guys Itu penting banget Karena kita harus siapin Dari lobby Teman-teman ya Terus juga jangan sampai Full tasknya Karena ya Lo harus bawa Lootingan juga Pas di game nanti Lo harus cari loot Untuk memperkaya diri lo Di Metro Royale ini Mabro ya Pokoknya loot sebanyak-banyaknya Dan pulanglah Dengan selamat Oke Langsung aja Kita pilih Mode-nya Ya Gue bakalan pilih Mabnistiport Ya Mabro Gue ada di dalam game Dan disini Ada countdownnya Sebelum kita Mulai ya Mabro ya Jadi kita bisa atur Strategi Kita mau Rotasi kemana gitu Misalnya kalian Mabro Bersema teman kalian Ya Mabro Oke Jadi kita bisa nyusun dulu nih Ya Rotasi-rotasinya Yuk let's go 5 detik lagi 3 2 1 Let's go man-teman Yuk Gue mau kesini dulu Sepertinya Kita cek kali aja Ada yang bagus gitu Yang bisa kita bawa ya Nah kayak kotak-kotak gini Wajib kita buka Simabro ya Kita cek isinya nih Ya pokoknya kita nih Harus ngelut Dan ngelut Kita bawa yang Pocket watch Kita bawa Misalnya nanti Ada Barang-barang yang Kureng gitu ya Yang kurang Kurang Bagus Dan kita udah full gitu Kita bisa buang lagi Barangnya Kita tuker ya Oke Lanjut Gue akan rotasi ke Si Fishing club dulu Karakter gue bagus Mampu ya Wedeh Cakep bener cuy Kita bisa cek si Disini dulu Apakah ada Lootingan Yang berharga Ada step guys Guys Ada step serius gue Gue gak bohong Oke Kurang aja Ada lagi Ada lagi Kurang aja Kita harus ras dia Mantap Mantap jiwa bro Mantap sekali Ini Kayaknya berat banget Ini tuh berat banget Jadi gue harus buang Yang sekiranya tuh Perlu Nah Coba kita Cek disini Mayat yang ini Apakah dia bagus Bagus Old train ticket 128 ribu Oke Oke Harus kita bawa nih Harus kita bawa ya Teman-teman Rejeki guys Rejeki guys Rejeki gak boleh ditolak guys Gak muat nih Nah Baru muat Oke Oke Cakep ya Kita tuh harus ngecek dulu Beratnya berapa tuh Ada weight Ada value tuh guys Di atas guys Di backpack ya Supaya kita tuh Bisa ngatur-ngatur Mau bawa apa Gitu loh Permisi Aku ingin loot Berikan sesuatu Yang bagus Ada orang Oh my god Kurang ajar Kurang ajar Ini bandit ya Ini seperti bandit Oh Dia ngeluarkan ini Shield Bisa ngeluarkan shield ya Wow Ada step lagi Di dalam Wah Lompat-lompat ya Wah Kurang ajar Wah Banyak sekali Oke Kencuk Kita cari Looting disini Bersambung Bentar Tapi itu Ada tembakan tadi Di arah sini Oh disini bisa Jadi ada boss guys Yang tanda merah itu Itu adalah boss Lokasi boss Lokasi boss berada Ya sampai diambil dulu Sama musuh yang lain ya Kita harus sikat boss Lebih dulu Teman-teman Kalau misalnya Bossnya sudah mati Kita akan sikat Yang bunuh bossnya Karena kan Boss Itu juga drop loot Yang lumayan Bagus kan Oke Gue udah bawa 290 ribu Fail Oke Cop Mati 1 Nah gue cop Feel 2 Nice Wow Apakah Dia yang ngekill boss Soalnya disini ada boss Dan kayaknya udah mati sekarang Kita loot M249 men Bawa lah Bawa 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 Gue mau atur tas Gua Apa ya Harus gua buang ya Bentar Bentar Jangan disini Gue mau bawa dog tag nya Itu Dog tag nya Lumayan mahal Kayaknya Kayaknya sih Drop Kita drop 2 Kita akan minum dulu Penting sekali Untuk minum guys Coba Coba Apakah udah muat Gue bawa dog tag Aduh auto lagi Auto ke bawah Cakep Oke cakep Nice Nah langsung rotasi lagi Harusnya disini ada boss Teman-teman Mungkin diratain sama dia ya Oh no Jangan coba-coba bro This is OCDZ Empty Ada yang mati Kemungkinan Oke Udah dibuka-bukain Nama dia juga Lootingan yang ada disini Karena Yang gue tau Di game extraction Ya guys ya Itu Pasti ada Tempat yang Lebih Banyak lootingan Dibanding Kayak si fishing club Ini kan Kayak masih pinggir-pinggir Kayak ada tempat pusatnya Gitu loh Keberadaan boss itu Biasanya memiliki lootingan yang sangat bagus Teman-teman Oke Coba kita abis ini langsung ke Coba kita ke scavenger's house dulu ya Gue mau kasih tau ke kalian Kalau disini tuh Kita tuh bisa naik kereta bawah tanah bro Ya Ntar kita ke atas nih Kan ada jalurnya nih Kita bakal ke garnet Main mansion Abis itu kita ke school Biasanya lokasi Boss itu ada di school juga tuh Ya ada tandanya guys Mana tempat ke bawah tanah Oh ini dia Oke Hati-hati Pokoknya ya ma bro Yang gue tau ya Disini tuh memiliki Dalam satu match Metro Royal Itu ada 4 Sampai 6 tim Yang gue tau ya Setau gue Koreksi aja Kalau salah ya Nah kita bisa naik ini Supaya lebih cepet Daripada kita jalan kaki Rasanya seperti naik mobil Kecepatannya ya Pokoknya kita juga Gak bisa lama-lama Kita gak boleh lama Ngendok ma bro Kita harus Bener-bener rotasi Cari lootingan Kenapa begitu Ada waktunya soalnya Lo liat deh tuh 19 menit lagi bro 19 menit lagi Ada step Ada step Eh ada step cuy Apa ya cuy Itu ada yang naik Ada yang manjat Ada yang manjat Tetap tenang Tetap santai guys Apapun yang terjadi Duh 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 Dengar gak Bossnya bro Bossnya tuh yang pake flame tower Ada boss Oke langsung Langsung naik ke atas kita Gimana Orangnya dimana ya Apakah mati Musuhnya guys Gue gak tau sih Peluru gue gak banyak Harusnya kita bawa peluru yang banyak Teman-teman Tinggit 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 Oh my god Oh my god Kurang ajar guys Kurang ajar No Peluruku 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 Apakah aku bisa Guys Gue gak tau ya guys Kabur dulu Kita kabur-kaburan Pokoknya kita main kabur-kaburan Oke Oke Bossnya ngeri banget Baru main Gue langsung ketemu boss Kini cuy Wah Ngebak deh Mati tau Oke nice Pucok-pucok Tapi peluru gue gak banyak guys Peluru gue gak banyak Oke Wah Langsung wan teman Main cuy Main cuy Store in black Store in backpack Wah Gokil sih Gokil Ambil Kita ambil Ajar aku membunuh boss Teman-teman Nah Oke Cakep Cakep guys Nah Extraction-nya di ujung situ Cuy Extraction-nya jauh ya Main jauh ya Kita udah bunuh boss Looting-an kita udah lumayan Sebenernya sih Tinggal pikirin Gimana cara pulang aja sih guys Wah Ini ada password letter Wah Ada password-nya juga men Gimana caranya Gue gak kena begal lah ya Kan main juga Abis looting boss kan Oke Kita pake ini Wah Wah ada tembakan Ada tembakan Di garnet Di garnet Di garnet Main shimation tuh Selalu ada tembakan Mengerikan gitu loh Nah itu yang disitu Yang jaga-jaga itu bandit guys Biasanya guys Itu udah bandit disana guys Kita looting pinggir-pinggir dulu aja nih ya Misalnya kalian emang baru main Gak mau perang gitu ya Gak mau ambil resiko mati Empat nih kalian tuh loot Sekitar-sekitar aja Kalian bisa Dapat lumayan loh Looting-annya menurut gue ya Nah kita coba-coba cek sini Lagian tas gue ini udah mulai penuh guys Masa gue harus buang peluru gitu Ya Kita looting seadanya aja Permisi Oh my god man Siapa ini guys Ada orang ternyata Nggak tau dia lagi ngapain Go 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 Kita pulang saja Kita bisa main cepat Kayak tadi Kill satu boss Pulang Kill player juga Itu dog tagnya berharga kok Kill player guys Baik kita kembali Pulang guys Yoi Good job Nah seperti ini malah bro ya Safe return Cash in hand Ya Ya Review dari gue sih Ini menarik banget ya Asli Asli Gue udah ngerasain Beberapa match guys Sebelumnya ya Itu Bener-bener Kalau lo Nggak dapetin rotasi Yang bagus ya Lo Baru spawn pun Itu lo langsung bisa kena begal Langsung bisa kena tembak Sama musuh Bisa langsung mati cepat ya Oke Jadi lo harus pahamnya dulu Yang gue Pajari Dari game extraction ya Kalau misalnya lo mau pro Dalam game extraction Lo harus hafalin spawn Itu paling penting Itu penting banget Bukan paling penting Lo penting banget Hafalin spawn Jadi lo Tau Misalnya lo mau rotasi Ketempat bos Lawan mana Yang harus lo habisi dulu Lawan mana Yang harus lo cek dulu Gitu loh ya Oke Jadi Dia nggak gangguin Perjalanan lo Misalnya kosong ya Kadang ada Tempat spawn yang kosong ya Yang Menjadi pengalaman gue Ya Nah itu bisa Jadi kita lewati Kita jadi aman Ya Oke Misalnya spawn ke isi Nanti kita tuh bisa Ngebegal musuhnya duluan Kita bisa Loot dokteknya duluan Ya kan Jadi kan Doktek itu kan berharga juga Menurut gue ya Kalau dibawa Selain looting-lootingan ini Maya lah Ya lo tinggal kita Dapat ini 179 ribu Di mode basic Mode basic itu Udah lumayan banget Ma bro Ya Oke sih Good job PUBG Mobile Ngeluarin mode Metro Royal ini Yang gue rasain ini Kayak Suatu game baru ya Tapi ini dari PUBG Mobile juga Gitu loh Kerennya ya Yaudah makasih banget ya Ma bro udah menonton Kayaknya gitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa Untuk kalian yang tertarik Untuk download PUBG Mobile Sekarang juga Karena Metro Royal ini Ada di PUBG Mobile bro Oke Di Play Store Atau di App Store Ya See you Ba bro Yaudah Yaudah semuanya See you Next Bye 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 Terima kasih telah menonton!